Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 maka saya akan gunakan 3 poin ini dalam pengerjaan desain packaging desain dari produk tumbly.id oke kita lanjut kepada desain proses jadi desain proses ini diawali dengan mood board dimana mood board ini sama seperti yang kemarin kita bikin X-Banner karena memang mood board ini saya sudah jadikan sebagai branding dari tumbly.id ini dalam segi desain jadinya akan saya gunakan untuk semua projek dalam tumbly.id ini adalah mood board yang seperti kemarin hanya saja ada beberapa tambahan di dalam mood board ini diantaranya ada logo juga ada icon-icon dan juga ada font font baru yang memang dari tumbly.id ini ini adalah font Aksara kita bahas satu persatu dulu ya yang pertama dari font dan juga tektografi seperti biasa seperti yang sudah saya paparkan kemarin bahwa saya memilih beberapa font diantaranya ada font poppins juga ada quicksense dan juga tambahannya dalam projek backstaging ini ada Aksara ini ada bahasa asing kalau selintas ini seperti bahasa di luar negara lain tapi sebenarnya ini masih lokal ini adalah Aksara Sunda yang memang saya akan pakai untuk desain packaging ini dan juga sebenarnya font yang saya gunakan selain Aksara Sunda ini saya gunakan poppins jadi sebenarnya yang saya gunakan untuk packaging ini hanya dua yaitu Aksara Sunda dan juga dari poppins lanjut kepada palet warna palet warna tetap saya gunakan yang kemarin rekomendasi atau rekomendasi dari alam karena memang ingin bertemakan nature makanya saya ambil dari alam dan ini adalah palet warnanya kalau dari Aksara Sunda kemarin saya dominan menggunakan warna yang lebih cerah diantaranya warna-warna dari sini nah untuk project dari packaging design ini saya lebih mengutamakan atau lebih dominan kepada warna gelap ke depannya seperti itu saya akan menggunakan warna yang lebih gelap diantara warna-warna ini nanti ke depan oke lanjut dan untuk alimen visualnya masih seperti kemarin diantaranya ada bentuk yang tidak baku irregular shape dan juga ada plus dan juga ada bentuk bakunya lingkaran ketuk dan juga ada titik-titik ini untuk menambahkan kesan yang lebih modern dan minimalis ya seperti itu juga sebenarnya nanti si elemen-elemen ini saya kasih grabien dan saya kasih apa namanya transparansi yang lebih modern gitu biar lebih kekinian dan lebih malis nah ini adalah tambahan yang berbeda dari webinar kemarin kalau kita tidak ada image sebenarnya cuman untuk project background design ini saya tambahkan ini diantaranya ada logo logo di kamu beli data id ini ini dan juga ada icon-icon yang ternyata ada icon email ada icon instagram ada icon what up yang artinya saya tambahkan ke design project ini project design packaging ini nah itu tadi adalah mood board yang saya buat sebelumnya untuk agar pembuatan dari design packaging ini lebih mudah dalam mengacu kepada mood board gitu nah setelah tadi kita berbicara tentang design process dan juga mood board yang saya gunakan maka dari mood board mood board yang setelah saya buat hasil dari pada design ini adalah seperti ini jadi design dari pada packaging ini saya buat di kertas A3 karena memang parceletnya seperti itu dan karena memang mungkin dominan di dalam percetakan itu saat kita mencetak itu kebanyakan dalam ukuran A3 jadi ini adalah hasilnya design yang saya buat ini packaging dari tumblr itu sendiri berukuran di atas kertas 29,7 x 42 atau A3 dan dari boxnya sendiri ini sekitar ukur 7 cm x 7 dikali 23 cm nah sana memang ada space ada sisa ternyata teman-teman ada sisa juga disini banyak sisa makanya saya gunakan manfaatkan untuk membuat disini antaranya ada tag atau label dan juga ada tank scout atau juga ada kartu nama jadi sebenarnya ini opsional saja cuma yang lebih penting ini adalah packaging packaging daripada tumblr produk dari tumblr.id kita bahas satu persatu nah ini adalah hasil dari desain packagingnya jadi berukuran 7 x 7 x 23 cm nah kalau kita lihat disini di bagian depan ada askara sunda dan juga bahasa inggris askara sunda ini berbacakan wadah cahai sakahayang yang artinya tempat air semaunya ya maksudnya tumblr yang bisa kita custom semaunya gitu maksudnya nah juga ada bahasa inggrisnya tumblr custom dan juga disini ada smart version ini untuk menunjukkan bahwa versi dari tumblr ini adalah smart smart version jadi di dalam kedepannya kalau misalnya ada beberapa jenis tumblr bisa kita masukkan jenisnya disini nah di bawah ini juga ada apa namanya gue buat tumblr idnya kecil untuk disebelah kirinya ada bacaan just yours dan sebelah kanannya ada make it yours yang dimaksudkannya maksudnya adalah karena emang ini tumblr custom makanya kita mempunyai jargon si tumblr ini mempunyai jargon untuk miliki miliki ini untukmu dan hanya untukmu karena dalam tumblr custom ini pastinya seseorang mempunyai keinginan yang berbeda-beda dan memang custom gitu jadi tiap orang mempunyai versinya tersendiri dan di bagian belakang ini ada tumblr.idnya logonya lebih besar daripada yang depan ini diletakkan di bagian belakang dan di bawahnya ada kontak person yang bisa di kunjungi di atasnya ada instagram itu tumblr.id ini sebenarnya ada nah untuk bagian atasnya ada smart fashion ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah versi yang smart ini sama seperti yang di depan jadi kenapa saya letakkan di atas dan di depan karena kalau misalnya kita lihat casing karena di bagian depan ada baca smart fashion oh ini kita dari casing aja udah kelihatan bahwa ini di dalamnya adalah versi yang smart dan juga di bagian atas kalau misalnya ditumpuk di bawah kita dari atas bisa lihat bahwa emang ini smart version gitu jadi mempermudah produsen maupun konsumen dalam melihat oh ini packaging untuk smart version versi apa aja dan ini adalah feelnya ini adalah bagian tampak depannya ini bagian atasnya ini bagian apa kanannya oh iya ini saya lupa saya tambahkan logo dari kominfo digital and scholarship dan juga ada psg if vocational school period academy nah ini adalah bagian belakangnya ini bagian kirinya dan ini bagian bawah kurang lebih hasilnya seperti ini seperti itu oke kita lanjut ke bagian ini saya jelasin dikit aja karena emang emang ini opsional jadi sisa daripada part 3 ini daripada terbuang via-sia makanya saya buat ada label disini ada label dua label saya bikin yang pertama adalah logo dari tumblr.id di bawahnya ada instagram tumblr.id dan yang kedua ada support support partner support by kominfo digitaler dan juga PSGA seperti itu lalu dari spesial ini yang lumayan besar saya buat thanks card dan juga apa namanya kartu nama ini adalah thank you card dan ini kartu namanya jadi saya memaklakan spesial besar itu tadi kalau dilihat dari bacaannya ini bacaannya adalah hatur sebenarnya hatur thank you jadi penyatuan antara bahasa Sunda dan juga bahasa Inggris hatur thank you warrior support itu maksudnya warrior order cuman disini saya lebih favor menggunakan warrior support gitu dan disini juga ada bacaan sedikit yang tadi itu wadah cair sekahayang seperti jargon yang dimiliki template ID nya ini seperti itu jadi itu adalah design result hasil daripada design packaging yang telah saya buat untuk produk tumblr dari tumblr.id ini saya rasa cukup sekian apakah ada pertanyaan terima kasih sebenarnya saya terbuka atas semua pertanyaan dan juga saran dan juga kritik jadi jika ada pertanyaan daripada audience kalian kalau ada kritik saran bisa komen di bawah dan juga bisa hubungi saya langsung juga boleh saya ucapkan sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya mohon maaf bila ada kesalahan dari kata maupun kalimat ataupun dari paparan yang telah saya perpandakan semoga kita selalu dalam keadaan teknik saja dan juga sehat walafiat amin ya Allah amin salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati